cara membersihkan salak supaya durinya enggak ada jadi digoyang-goyang dulu dimasukkan ke dalam ah di dalam karung coba dah keluarkan nah nah gitu sekarang udah bersih tuh durinya ada bersih-bersih ya sipol ya bersih ada bersih baru dimasukin lagi ke dalam satu lagi nanti cara membersihkan salah kalau langsung diambil kemudian di pegang bahaya ada duri-duri kecilnya ya tapi kalau kita bersihkan dulu Insyaallah bersih baru setelah itu dipilih ya dipilih mana yang bagus mana yang tidak ya Nah ini dimasukkan ke dalam ini yang benar dong ya udah dapet berapa adu akarung ya 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 dulu setengahnya aja dulu biar biar gampang goyang-goyangnya lagi 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 ini habis panen salak ya sekarang udah dari kosong setengah-setengah ya yuk 123 digoyangnya bawang-bawang ya 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 nah ini loh salahnya ini belum nanti dipisahin lagi ya beginilah cara membersihkan salah jadi salah kalau udah diambil diambil itu dipegang banyak durinya masukkan dulu ke dalam banyak terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian tips cara membersihkan kalang gimana ini kanteng-kanteng